Terima kasih. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentu pindah-indahan yang berlaku. Tolong SBY dan AHI jangan tuding-tuding pemerintah. Bang Hinca, menuding-tuding pemerintahkah? Tidak, mengkritik ya, kan begitu. Jadi, tapi saya kira substansi dari Bang Yasona itu mengingatkan bahwa profesional. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan dan peraturan Menteri Kumham yang ditandatangani Pak Yasona juga nanti akan melakukan proses di situ. Tidak ada tudingan yang pernah diarahkan? Karena kalau kita membaca, misalnya membaca pernyataan Anda saja, Anda bilang pembiaran terhadap KLB kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada KSP yang punya ambisi buta menabrak konstitusi. Kemudian juga Anda bilang pembinaan di internal istana juga bermasalah. Jadi ya, ada tudingan. Oke, kan tadi kan responnya ke sini dulu. Kalau itu kan tweet saya. Saya ingin mengatakan waktu itu bahwa karena di awal itu Mas AHI itu bersurat kepada Presiden Jokowi untuk nanyakan apakah benar desas-desus yang kami dapatkan ini. Karena hampir semua yang kami dapatkan informasi itu menyebut. Karena itu etikanya bersurat. Bersurat ke Bapak Presiden. Lalu dijawab Pak Pratikno, itu sudah internal, kami tidak menjawab. Yaudah, kita hormati juga itu. Nah, posisinya Pak Muldoko sebagai KSP, Kepala Staf Presiden, bagi publik, juga tadi Prof juga sampaikan, sulit sekali untuk tidak bilang berada di istana. Kan itu poinnya. Tapi poin kita adalah ketika demokrasi kita bangun, ketika aturan main kita jalankan, tentu harus ada aturan main juga yang ditegakkan. Karena itu kita kontak juga Kapolri. Itu enggak ada izinnya bagaimana itu. Nah, prokesnya. Oke. Dan seterusnya. Jadi, posisi untuk mengatakan, membiarkan itu dalam konteks, ada prokes yang terjadi enggak ditegakkan, kemudian izinnya enggak ada juga dijalankan. Padahal kalau kita buat kongres kan kita harus berijin. Oke, bagaimana Bang Darmiza? Saya ingin Anda menanggapi itu. Dan juga tadi soal Pak Muldoko yang dianggap melanggar etika menurut Anda. Saya merasa lucu kalau Prof. Hikam baca ADART yang dibuat di luar kongres 2020, tepatnya 15 Maret 2020 itu sungguh lucu sekali. Wawenang Majelis Tinggi itu sangatlah berlebihan. Ketua Umum seolah-olah subordinat dari Ketua Majelis Tinggi. Contoh, sekarang Ketua Majelis Tinggi adalah SBY. Wakil Ketua Majelis Tinggi adalah AHY. Ketua Umum adalah AHY. Wakil Ketua Umum adalah IBAS. Apabila Ketua Umum berhalangan secara permanen, maka Ketua Majelis Tinggi akan memilih salah satu waketum untuk menjadi Ketua Umum. Apabila Ketua Majelis Tinggi berhalangan, maka otomatis Wakil Ketua Majelis Tinggi akan menjadi Ketua Majelis Tinggi. Anda mau menunjukkan bahwa ADART-nya ini tidak demokratis? Sangat tidak demokratis. Itu yang pertama. Ini harus diluruskan ini. Masa kemarin itu juga Ketua Umum SBY, Ketua Majelis Tinggi juga SBY. Tunggu dulu. Bukan sesuatu yang lucu ini. Sesuatu ini yang netral, yang bagus. Dalam dinamika partai memang begitu. Caranya membangun partai. Nah kalau itu subjektif sekali itu. Yang benar itu adalah membangun partai. Ini menjadi sangat tidak produktif di kalangan publik. Publik harus tahu ini. Ketua Majelis Tinggi Bapak, Wakil Ketua Majelis Tinggi Anak, Ketua Umum Adalah Anak, Wakil Ketua Umum Anak, Merangkap Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Banggar. Seolah-olah nggak ada lain. Mestinya hinca Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar. Oke, oke. Baru ada distribusi kekuasaan itu yang demokratis. Oke, saya ingin masuk ke tadi. Tudingan bahwa istana terlibat. Sampai sejauh mana itu Anda bisa membantah itu atau memang tidak bisa menunjukkan? Saya sepakat dengan disampaikan Bang Duhut tadi. Janganlah terlalu baper. Kalau mau jadi pemimpin, kan dia bilang seorang prajurit itu bukan dilihat dari tipangkatnya. Tapi dari integritasnya. Ah ya. Lah kalau yang begini-begini dibaper, dilempar ke publik begitu. Sekarang menjadi heboh. Coba kalau dia nggak pidato. Deklarasi tentang kudeta tanggal 1 Februari. Ayem aja. Apa yang ayem itu kan KLB bukan jalan juga. Benar, sebentar. Anda jangan potong itu sebentar. Kalau saja. Coba lihat di publik. Ada nggak selama Ayek jadi Ketua Umum. Dia turun ke lapangan seperti ini berkeringat, berjemur-jemur. Bahkan orang lain pun sulit. Wakil Ketua Umum pun sulit. Anggota pun sulit bertemu dia. Hari ini. Bung Darmijal, dia udah keliling itu. Hari ini KLB yang dianggap abal-abal. Karena Anda udah nggak di dalam makanya Anda nggak tahu. Semua provinsi terjalani. Itu Bung Darmijal. Jadi jangan ngarang. Bos, Anda itu selalu terlambat munculnya. Contoh. Saya ini menjadi pendukung Jokowi 6 Mei 2018. Deklarasi, tunggu dulu. Kemudian, Partai Demokrat mendukung Prabowo itu 10 Agustus, kira-kira 2 jam menjelang penjalanan. Udah kejauhan, Bung Darmijal. Langsung aja ke pokok soalnya. Oke. Saya ingin ke Bang Hinca. Kalau tadi dikatakan bahwa istana tidak terlibat. Ini justru terlalu baper. Pak SBY, AH aja dan sebagainya. Apa tanggapan Anda? Nah, kan waktu itu, sekali lagi Nana. Kan dulu kita kirim surat, itu etikanya. Begitu sudah dijawab, oh ya sudah. Oke, ini urusan internal. Ya kami fight menjaga partai kami. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau dibilang baper tadi. Faktanya hari ini, ketua umum yang dihasilkan AKLB itu. Pak Muldoko masih KSP. Dengan tetap segala hormat saya ke beliau. Maksud saya, dia adalah dari luar. Itu persoalannya. Nah, mengapa Bung Darmijal terus memutar-mutar-mutar-mutar. Aku ya aja sejak awal, dong. Atau sudah diakui tadi. Nah, karena itu kita tarung di KUM HAM kan begitu. Secara profesional. Bagaimana Pak Grohut? Ijinkan saya, Nana ya. Saya ingin mengatakan. Ya, biar semua juga tahu. Termasuk Pak Profesor dan Pak Hinca. Belum ada kantor demokrat. Kantor kami di Jalan Pemuda itu dari Johnny Allen Marbun. 12 tahun itu. 12 tahun. Apa yang mau Anda katakan dari state? Iya, jadi nggak benar dong. Dia bilang nggak ada, baru ada kantor di jalan, di depan tubuh proklamator. Bang, itu maksud saya yang milik, Bang. Kalau itu kan masih waktu itu ditempati sementara. Iya, tapi kan terima kasih. Kalau itu udah permanen, Bang. Ya, ada terima kasih. Biar diluruskan, kan? Dan Hinca mengatakan, sama dengan Andi Malarang yang waktu sama saya di salah satu TV. Bang, kan kami sudah baik kepada Presiden. Kirim surat. Ya. Bahkan saya katakan, saya tambah dia nggak singgung, saya tambah. Ya, baik sekali bahkan Ahaya mengatakan Presumption of Innocence. Praduga tidak bersalah. Tapi Hinca sebelum dijawab oleh yang kita hormati, Menseknek, ya, Bapak Profesor kita, Pratikno. Apa yang terjadi? Itu yang saya katakan, saya kan diundang di beberapa TV. Andi Arief, Andi Malarangeng, semualah. Habis itu Pak Jokowi. Itu tadi yang dimaksud Pak Yasona. Contoh habisnya, itu yang saya katakan, saya tersinggung. Saya suruh Andi Malarangeng cakbut. Ingin mengembalikan ke Orde Baru. Eh, nggak pernah. Orde Baru sangat teraniaya ketua umum kami, Ibu Megawati. Udah salah dia bikin contoh. Bahkan suasana ini, Ibu pun mengatakan, jangan campuri rumah tangga orang lain. Nah, saya di sini kaitan dengan Pak Muldoko, Profesor. Pak Muldoko itu tegas saya katakan. Belum memang nggak mau. Tapi Pak, ini bukan budaya saya. Mungkin bukan juga budaya Bapak. Tapi kita hormati. Budaya kawan-kawan kita dari suku Jawa. Hatinya selembut salju. Tapi ada kalah. Hatinya lebih keras dari kita. Yang mengatakan kita paling keras. Pak, beliau sangat direndahkan, Pak. Saptamarga, Sumpah, Prajurit. Beliau bintang 4. Keluarga besar. TNI sangat menghormati itu. Tapi kalau tadi, Bang Ruth, kalau tadi mantan panglima TNI yang lain malah mengatakan itu melanggar Saptamarga. Apa yang dilakukan Pak Muldoko. Saya sangat menghormati yang namanya Pak Gatot. Tapi akhirnya dia terlanjur juga. Tadi bilang nama Fajar. Saya nggak tahu siapa itu. Saya kaget juga tadi. Selama tidak menyebut nama, udah lah nggak usah. Kita sebut nama. Ini dadaku, mana dadamu? Itu baru gentleman. Kita kembali setelah. Dan kita tahu bagaimana hubungan Pak Muldoko dengan Pak Gatot. Itu aja kok. Seperti apa hubungannya? Ya. Benci tapi rindu. Jadi menurut Anda tidak bisa menilai pernyataan Pak Gatot karena hubungan yang tidak mesra? Ya. Udah rahasia umum diantara semua politisi, diantara semua pengamat termasuk profesor. Tahu kok bagaimana hubungannya. Itu yang saya ingin katakan. Tapi kan tadi baik sekali Pak Gatot ini sahabat kawan saya. Ya dia nggak mau buka. Ya udah jangan kita buka. Kan itu aja. Tapi penting. apalagi kebayang gimana Hincang nggak marah. Pak Muldoko orang luar marah. Yang mempengaruhi Pak Gatot kalau dia mau ngeri banget. Pak Gatot orang luar yang pengaruhi juga orang luar. Kan beliau bilang ya dia tidak di-demokrat sekarang. Ya orang luar kayak aku. Aku ini orang luar. Aku nggak di-demokrat. Aku sekarang kader PDI Perjuangan. Itu aja. Kita kembali setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.